Terima kasih Kami victim gitu Tapi Memang manusia bisa berbuat salah Tapi dalam hal ini Ini adalah hal yang Should have known Yang Pak Prabowo sebagai pemimpin Yang selama kita terkenal tegas Dengan latar belakang militer Masa tidak bisa membedakan Antara bekas luka operasi Dan bekas luka pemukulan Dan penganiayaan Itu sudah tidak masuk akal satu hal Kedua Mbak Hanum Rais Yang mengatakan dirinya itu adalah dokter Mengatakan juga Saya sudah memeriksa Saya sudah memegang Dan saya konfirmasi Saya bisa membedakan Antara luka bekas operasi Dan luka bekas penganiayaan Jadi ini hal yang harusnya Sepatutnya diketahui oleh para pihak ini Mereka ini bukannya ecek-ecek loh Mereka ini para petinggi Maka Pak Prabowo itu aja Yang pertama makanya saya bilang Skenario apapun yang mau digunakan oleh tim Prabowo Tidak ada yang baik Yang pertama Yang paling ringan adalah Kebodohan luar biasa Karena mereka harusnya bisa mengetahui Dan melakukan Apa namanya Verifikasi yang paling Simpel Yang paling mudah Tidak susah kan Ini bukannya verifikasi Bahkan kalau dianalogikan Kasus Acandra Seharusnya tidak Apple to Apple ya Karena dalam hal itu Lebih susah Verifikasi yang harus dilakukan Dalam hal ini Sebenarnya hal simpel Masa dia seorang Pak Prabowo Bisa tertipu secara kasat marah Oleh seorang ibu-ibu Yang kedua tadi Berarti kalau skenario pertama bukan Berarti hanya tinggal yang kedua Kebohongan luar biasa Dan ini lebih berat Sangsi hukumnya Tiga sampai sepuluh tahun Mas Faduli mengatakan Masalah mensrea Masalah niat Katakanlah memang Pak Prabowo Seorang yang lembut hati Yang baik Yang gampang Tersentuh dengan seorang ibu-ibu Tapi justru disitu Saya mempertanyakan Pak Prabowo Sebagai calon pemimpin Bangsa Indonesia Dimana akal sehat Dan nalarnya Saya mempertanyakan Kemampuan Pak Prabowo Dalam hal ini Karena sekarang Kalau tadi Bang Andri juga bilang Ini hilaf Hilaf kok bisa berjamaah Hilaf kok bisa rame-rame Dan yang hilaf ini Kembali bukan Cecere-cecere loh Mbak Sindi Kelasnya itu adalah Petinggi-petinggi Di tim sesnya Pak Prabowo Jadi dalam hal ini Justru terlihat Dan kami pertanyakan Kemampuan Pak Prabowo Dan tim sesnya ini Kalau terpilih nanti Menjadi pemimpin bangsa Akan dibawa kemana Untuk hal yang remeh Seperti ini saja Tidak ada kemampuannya Untuk menjalankan Nala dan akal sehatnya Tadi nih Boleh silahkan Mbak Dari tadi Bang Andri Mas Faldo bilang Kita menghormati proses hukum Kita harus serahkan ini Kepada apat penegang hukum Pertanyaan saya Pada saat Pak Prabowo Mendengar berita Bahwa Ibu Ratna Salah empat diangnya Kenapa tidak dibawa ke Polisian Kenapa tidak Dilakukan pemersahan Dan sebagainya Investasi sesuai proses hukum Jelas Sekarang Ibu Ratna Dipecat Jelas Karena semua posisinya Ibaratnya Kalau dalam pecat Sudah cek make Karena apat sudah dolar Investasi polis Saya jelasin ya Saya hadir di komersi Pertanyaan Untuk deny Bahwa dia berbohong Ya of course Semua Prabowo harus deny itu Dan harus Statement ketemu Polis Harus disaminasi informasi Kepada publik Untuk sesuatu yang belum lengkap Dan belum diyakini Dan patut diduga Adalah kebohongan Berarti kembali Masih menurut kami Kami berkonspirasi Mau tidak mau Kami gagal Ini buah lantai Ini suatu hal Sebetulnya simple Dan saya agak kecewa Bahwa seorang Prabowo Dengan beberapa Dan bukan cuma satu dua Petingginya Untuk hal Yang ketempat seperti ini Jadi yang saya tanyakan Adalah kembali Nalar sehat Nalar dan akal sehat Dari Pak Perwudan timnya Karena ini bukan cuma satu Berarti kalian tidak punya Prinsip kehati-hatian Mekanisme Dalam menjelaskan informasi Ini Pak Jokowi Mana kehatian-hatian Ini bahaya ya Ada segala perangkat negara Mana kehatian-hatian Pak Jokowi Eh Mbak Pak Prabowo itu Tidak ada perangkat negara Pak Jokowi tadi Ini bukan pertama kalinya Pak Prabowo itu Mengambil posisi Pada saat itu Selatuh mana tidak benar Nah kalau mau ngomong goreng ya Saya justru bingung nih Bang Cindy Mbak Cindy Siapa pertama kali Yang bikin press conference Memberitakan hal yang Sifatnya pribadi Yang sudah dijelaskan Mas Burima tadi Membawa ini kerana publik Pertanyaan saya siapa Yang pertama kali membawa ini kerana publik Pak Prabowo dan timnya kan Siapa yang ketweet Ya kan dengan Apa namanya Yang ketweet bahwa Oh iya ada penganiayaan Siapa Jadi siapa sebetulnya Yang mau menggoreng isu ini Gitu kan Kemudian dilempar kepada publik Siapa Ya sebenarnya tadi Kalau Mas Lalu bilang Berpolitikal dengan elegan Justru itu yang sangat kita inginkan Dari oposisi gitu ya Saya sudah bilang Berkali-kali CLS ingin kita bisa Adu gagasan Adu ide Adu program Tidak ada yang sempurna Seperti Bang Andre bilang Semua orang bisa hilang Kalau ada kekurangan Di pemerintahan pada saat ini Ya monggo Dikasih solusi alternatif Bukan nyinyir Bukan finger pointing Kalau tadi Bang Andre Bawa-bawa soal Acandra Dan Bang Pak Lu bilang mensreya Pertanyaan saya Apakah ada mensreya Pak Jokowi dengan sengaja Melakukan itu Dan itu bukan karena Kealpaan Mensreya itu niat ya Ya mensreya itu adalah niat Jadi mau dibilang Apapun juga alasan Dari kubu sebelah sana Mbak Sindi Saya dengan akal sehat saya Dan nalar saya Tidak bisa percaya Segitu banyak orang Dengan tingkat pendidikan Yang cukup tinggi Bisa melakukan kebodohan Berjamaah Itu tidak masuk akal Sehingga Yang goreng siapa Yang goreng siapa Tidak ada yang membawa ini Kerana publik Yang membawa ini kerana publik Adalah tim Anda sendiri Kami hanya memberikan Respon Ya Kami hanya memberikan Pendidikan pendidikan Ada lagunya Pak Do Gulet Kalau kita bicara mensreya Kembali lagi niat ya Tidak ada niat dari kubu Pak Jokowi Untuk menghalalkan segala cara Untuk Menulang suara Kutungan dari sini Tapi kalau kita lihat pattern ya Kita lihat pattern Pola Kita lihat pola Siapa selama ini Yang paling sering Menjual hoax Dan melakukan Putusan-putusan Posisi-posisi Berdasarkan informasi Yang tidak tepat Siapa Contoh 2014 Seperti tadi Bang Budiman bilang Mbak Jini Sudah kecolokan Hasil serta internal Menyatakan Dia menang menjadi presiden Yang kedua Nanti saya jawab Silahkan dulu Yang kedua Siapa yang bilang Indonesia Akan bubar tahun 2030 Hanya berdasarkan novel Ghost Yang ketiga Siapa yang bilang bahwa Angka kemiskinan di Indonesia Meningkat padahal Statistik membuktikan Sebaliknya Yang keempat LAT paling mahal Di Indonesia Ternyata tidak Yang terakhir Ya itu Kasus penganyayaan Ratna Sarumpan Saya cuma kentuk Dengan dua peribahasa Bukan Bang Fatli aja ya Yang bisa Puisi-puisi peribahasa Satu Kalau ditanya Apakah tim Pak Jokowi diuntungkan Dengan hal ini Sebenarnya peribahasa yang tepat Adalah Menepuk air di dulang Terpercik muka sendiri Karena mereka yang memulai Ya sekarang mereka sendiri Yang mengalami Kerugian dari sisi itu Ya Pak Jokowi Ya dalam hal ini Dia Orang yang diuntungkan Secara pasif ya Tentunya Karena cuma ada dua pasangan Secara pasif Karena bukan dia Yang melakukan hal ini Tidak melakukan sesuatu Melakukan hal ini Secara proaktif Ini cuma sebagai akibat Dari tinggalkan yang dilakukan Oleh mereka sendiri Makanya saya bilang tadi Menepuk air di dulang Terpercik muka mereka sendiri Oke Dan yang kedua Satu lagi Mbak Cindy Tong kosong nyaring bunyinya Dan kita tidak mau melihat itu Dari partai politik Politisi manapun di negara ini Kita udah capek Ayo Kalau bisa ini terakhir Berpolitik dengan kebohongan Bang Andre Selamat menikmati